Intro Halo Sobat Brandy, kita akan membahas mengenai pertanyaan dari bab sistem reproduksi Pertanyaannya adalah Fertilisasi adalah A. Pergerakan sel telur dalam saluran tuba falopi B. Pembuahan sel telur oleh sperma C. Pembentukan sel telur oleh folikel D. Pelepasan sel telur dari ovarium E. Pembentukan folikel awal Oke, sebelum kita jawab pertanyaan tersebut Jadi kita harus pahami dulu apa itu fertilisasi Fertilisasi adalah proses peleburan antara inti spermatozoa dengan inti sel telur Nah, fertilisasi pada manusia diawali dengan proses persetubuhan atau koitus Nah, proses ini terjadi di saluran tuba falopi Oke, sekarang kita kembali ke pertanyaan Fertilisasi adalah Ini jawaban yang tepat sebenarnya adalah B. Pembuahan sel telur oleh sperma Namun kita lihat dulu pilihan jawaban yang lain Pilihan jawaban A Pergerakan sel telur dalam saluran tuba falopi Nah, pergerakan sel telur dalam saluran tuba falopi Ini adalah proses yang terjadi pada fase fertil pada siklus menstruasi manusia Jadi ini bukan jawaban yang tepat Kemudian, pembentukan sel telur oleh folikel Pembentukan sel telur oleh folikel adalah proses yang terjadi pada fase fertil pada siklus menstruasi Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat Kemudian, kita lihat pelepasan sel telur dari ovarium Peristiwa ini disebut sebagai ovulasi Bukan fertilisasi Jadi juga bukan jawaban yang tepat Lalu, pembentukan folikel awal juga merupakan fase folikuler pada siklus menstruasi Bukan juga jawaban yang tepat Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Pembuahan sel telur oleh sperma Fertilisasi adalah proses peleburan antara inti spermatozoa dengan inti sel telur Nah, fertilisasi pada manusia ini diawali dengan proses koitus Oke, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat Untuk Sobat Brainly Tetap semangat belajar May you have a brainly day Terima kasih telah menonton!